Sebuah barisan aritmetika memiliki suku pertama sama dengan 13 dan suku ketujuh sama dengan 28 Jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah Oke kita selesaikan Suku keempat itu nilainya 13 Suku keempat itu rumusnya A ditambah 3B Kemudian suku ketujuh nilainya 28 Suku ketujuh itu rumusnya A ditambah 6B Kemudian pada persamaan yang pertama masing-masing suku atau masing-masing ruas Baik itu ruas kiri ataupun ruas kanan Masing-masing kita kalikan dengan 2 Hasilnya adalah 2A ditambah 6B sama dengan 26 Selanjutnya persamaan 3 kita kurangi dengan persamaan 2 Hasilnya adalah 2A dikurangi A sama dengan A 6B dikurangi 6B itu 0 26 dikurangi 28 itu sama dengan negatif 2 Jadi nilai A sama dengan negatif 2 Kemudian A sama dengan negatif 2 kita masukkan ke persamaan yang pertama Hasilnya adalah A nya kita ganti dengan negatif 2 Kemudian negatif 2 ditambah 3B sama dengan 13 Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita tambahkan dengan 2 Ruas kiri hasilnya 3B Sedangkan ruas kanan 13 ditambah 2 hasilnya itu 15 Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita bagi dengan 3 3B dibagi 3 sama dengan B 15 dibagi 3 sama dengan 5 Jadi B sama dengan 5 Oke Selanjutnya kita akan mencari jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmetika ini Dengan menggunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 Dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B Oke Dimana N nya itu nanti 10 Oke kita masukkan Jadi yang ditanyakan itu S10 S10 sama dengan N nya itu 10 Kemudian A nya itu negatif 2 N nya 10 B nya 5 Kita selesaikan 10 dibagi 2 itu 5 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4 Kemudian 10 dikurangi 1 itu 9 9 dikali 5 hasilnya 45 Negatif 4 ditambah 45 Itu hasilnya 41 41 dikali 5 Hasilnya adalah 205 Jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah 205 Jawabannya C Terima kasih telah menonton!